Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Setelah tular baru-baru ini berkaitan dengan ucapan salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Menteri Komunikasi, yaitu Fahmi Fazil Ucapan beliau yang kononnya berunsur kempen politik Akhirnya banyak mengecam Fahmi Tapi akhirnya kita menunggu keputusan dari penguatkuasa Akhirnya polis membuat pengumuman yang mengejutkan Terutamanya kepada kepimpinan pembangkang Yang saya rasa memang ingin menjatuhkan kerajaan hari ini Ucapan Fahmi di masjid Tiada unsur kempen politik Dan ini sah dinyatakan oleh pihak polis Satu artikel dari Malaysia Kini Polis mengesahkan Tidak ada sebarang unsur kempen politik Dalam ucapan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Yang dilaporkan berlaku Di ruang solat utama Masjid Nurul Yakin Kampung Melayu, Seri Kundang Rawang dekat Syah Alam pada ahad lepas Nah sudah pasti Musuh-musuh Fahmi Fazil Ingin Fahmi Fazil untuk dijatuhkan Supaya ini akan memberikan kelebihan kepada kepimpinan PN Sebab kita tahu Fahmi Fazil adalah Dari kerajaan Yang juga komponen besar Yang akan menyertai Pilihan dari negeri Tetapi akhirnya Apa yang mereka harap itu tidak menjadi Polis sudah mengesahkan bahawa Tidak ada sebarang unsur kempen politik Dalam ucapan Menteri Komunikasi Dalam hal itu dalam artikel ini Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata Ia berikutan hasil penelitian terhadap perakaman video Berdurasi 12 minit yang mengandungi Ucapan Fahmi di masjid Tempoh 12 minit ucapan daripada Menteri itu Adalah berhubung penerangan Berkaitan isu kumpulan Music The 1975 Kita telah memanggil seramai 8 saksi Termasuk pengadu Dan mereka yang hadir ketika ucapan itu dibuat Katanya dalam sidang media Di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor hari ini Pada akhirnya Disahkan Menteri Menteri Komunikasi dan Digital Tidak ada melanggar undang-undang Saudara-saudara apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam Channel ini untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Sekalian Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Sekali lagi dalam sebuah kenyataan Kali ini menyentuh Berkenaan dengan Kepimpinan Tan Sri Mujdi Nyassin Semasa menjadi Perdana Menteri dulu Semasa PN menjadi kerajaan Kita juga pernah mendengar Kenyataan Perdana Menteri Berkaitan ini Tapi pada akhirnya yang terkini pula Saudara-saudara Menjelang pilihan raya negeri Tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Membuat kenyataan Berkaitan dengan status Muhyiddin yang pernah menjadi Perdana Menteri dulu Yang mengayakan kroni Mengayakan anak dan menantu Dalam sebuah artikel dari Astro Awani Kontrak untuk anak Menantu Muhyiddin Boleh tak kamu sebut Tak buat apa-apa Kata Anwar Bagi saya ini satu kejutan baru untuk Muhyiddin Nyassin Datuk Seri Anwar Ibrahim Meminta Tan Sri Muhyiddin Nyassin Supaya menunjukkan bukti Beliau tidak menyalahgunakan kuasanya ketika Menjadi Perdana Menteri Berucap pada ceramah jelajah perpaduan Disemenyih pada selasa malam Perdana Menteri mendakwa Muhyiddin yang juga Pengerusi Perikatan Nasional Telah mengayakan Kroni dan keluarga Dakwa Pengerusi Pakatan Harapan Negara ini telah rosak Kerana tindakan Perdana Menteri yang hanya Menjaga kuasanya dan keluarga sendiri Nah saudara-saudara kita juga tahu Muhyiddin Nyassin yang berhadapan dengan Beberapa pertuduhan di mahkamah Adakah ini akan Menunjukkan Kepimpinan Muhyiddin Nyassin Semasa menjadi Perdana Menteri dulu Memang kotor Yang mereka agung-agungkan Mereka itu bersih dan stabil Tetapi kenapa Muhyiddin Nyassin Berhadapan dengan Pertuduhan mahkamah Adakah ini akan mengubah Pandangan pengundi untuk PRN Dan kalau benar Kalau benar Muhyiddin Nyassin Memang bersalah Adakah PRN kali ini akan Jatuh ke tangan PHBN Saudara-saudara dalam artikel ini Menurut Anwar Ibrahim Dia Muhyiddin Tapi kamu cakap bersih Ujarnya dalam cerama berkenaan Anwar menegaskan Beliau juga telah melihat File-file yang dipercayai Berkaitan unsur Penyalahgunaan kuasa Nah ini yang dinantikan Seluruh rakyat Malaysia Bukti yang paling dinantikan Seluruh rakyat Malaysia Mahupun Penyokong dan pengundi Perikatan Nasional Adakah selepas Anwar akan Mendedahkan File yang dipercayai Berkaitan unsur Penyalahgunaan kuasa Muhyiddin Adakah dengan Pendedahannya File ini Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim akan Bocorkan Kesemua Maklumat dalam File ini Adakah Muhyiddin Nyassin Akan hancur Adakah Perikatan Nasional Akan bubar Adakah Ahli Parlimen Di dalam Perikatan Nasional Akan berubah fikiran Dan masuk Kerajaan Nah itu Menjadi Persoalan Dalam artikel ini Ada orang pula Cakap Ya betul Tan Sri Bersih Saya sekarang Tak macam dulu Saya Tak tengok file Sekarang saya tengok file Sebagai Menteri Keuangan Jelas Perdana Menteri Pada 9 Februari lalu Muhyiddin menafikan Dakwaan beliau Telah memberikan Kontrak Sistem Imigresen Bersepadu Nasional Kepada Syarikat Iris Corporation Berhad Yang dikaitkan Dengan Menantunya Menurut beliau Ia merupakan Satu fitnah Yang sengaja Dilakukan Dan direka Untuk mencalarkan Maruahnya Dan keluarga Ahli Parlimen Pago juga Mendakwa Perkara tersebut Adalah Sebahagian Daripada Siri Tomahan Jahat Terhadap Dirinya Yang dilakukan Oleh Kerajaan PHBN Pimpinan Anwar Tapi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim Anwar menegaskan Beliau juga Telah melihat File-file Yang dipercayai Berkaitan unsur Penyalahgunaan Kuasa Nah saudara-saudara Adakah disini Muhyiddin Yassin Nyata akan Kala Pada PRN Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Membuat pendedahan Ada file Yang sudah Dilihatnya Yang dipercayai Berkaitan unsur Penyalahgunaan Kuasa Persoalannya Berapakah Sejumlah Yang sudah Disakau Oleh Muhyiddin Seperti apa Yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dia Muhyiddin Sakau Sana-sini Adakah Berjuta-juta Adakah Berbilion-bilion Duit rakyat Duit kerajaan Yang sudah Disakau Semasa Beliau Menjadi Perdana Menteri Nah itu pun Menjadi Persoalan Sudah-sudah Teruskan bersama Di dalam Channel ini Untuk info Yang seterusnya Mohon bantu Channel ini Dengan menekan Butang like Share dan subscribe Terima kasih